Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang selesai diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023, malam. Pantauan Tribunews.com, sekitar pukul 23.30 WIB bersama para pengawalnya setelah diperiksa selama hampir 10 jam lamanya. Setelah keluar, kericuhan kembali terjadi sehingga proses wawancara sempat tersendat beberapa menit hingga akhirnya keluar. Panji mengaku telah menjawab kurang lebih 30 pertanyaan penyidik dengan baik dan cukup. Untuk informasi, Pond Pes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini mendapat sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang yang membuat resah dan gaduh masyarakat. Adapun dalam polemik tersebut, ada dua laporan polisi yang dibuat ke Bareskrim Polri. Laporan pertama dibuat Forum Advokat Pemela Pancasila dan untuk laporan kedua datang dari Pendiri Negara Islam Indonesia, NI, Crisis Center Ken Setiawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!